Intro Halo semuanya, aku Riyang, baik lagi di channel aku Oke, seperti biasa ya hari ini waktunya gue buat ngebacain video-video creepy Dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lemah-lemah, kita langsung mulai aja videonya Nah, yang pertama ini kayaknya sempet heboh akhir tahun kemarin ya Dan gue dikirimin sama Haidar as a guf Coba bang, react ini real atau enggak? Oke guys, kita tonton dulu videonya bareng-bareng Setelah gue cari-cari, ternyata video ini berasal dari cuplikan dari salah satu acara di Indosiar Namanya Pop Academy 2020 kemarin Dan di video itu emang segmennya para host buat perform Ada Raffi Ahmad, Rizky Bilar, Gilang Dirga, dan lain-lain Dan tentu aja disitu banyak banget orang karena acaranya live guys Tapi di video yang barusan, itu keliatan jelas di pojokan tuh kayak ada putih-putih Terus di tengah-tengahnya ada warna hitam gitu guys Seolah siluetnya tuh mirip banget kayak kunti Dan sosok itu, kalau diperhatiin tuh cukup gede ya Padahal jaraknya sama Rizky Bilar ini menurut gue lumayan jauh Tapi gue ngerasa kayaknya yang tadi tuh bukan penampakan ya Soalnya pas gue tonton video aslinya Ternyata disitu kameramennya juga sempet muterin kameranya Bahkan gak sengaja sempet ke arah ke angle yang sama Dan disitu sama sekali gak kerekam ada yang aneh Padahal kamera yang dipake kamera TV itu pasti kualitasnya lebih bagus dari kamera handphone Iya kan? Jadi gue ngerasa kayaknya yang putih-putih tadi itu cuman ilusi optik aja deh kayaknya Apalagi yang tadi itu kan posisinya ada di depan panggung Jadi bisa jadi itu cuman efek dari lighting Atau lampu sorot yang mengarah ke panggung Soalnya kalau diperhatiin tuh bentuknya tuh kayak spotlight gitu guys Kayak lingkaran Sedangkan item-item yang ada di tengahnya itu Gue juga gak tau itu apaan sih Dan kalau misalkan yang tadi itu memang bener-bener penampakan yang segede itu Menurut gue aneh banget kalau misalkan di studio itu yang ada banyak orang Terus sama sekali gak ada yang sadar Iya kan? Fix menurut gue kayaknya yang tadi itu cuman ilusi optik aja sih Nah video yang kedua ini kayaknya lagi heboh ya di tiktok Mungkin beberapa waktu kemarin tuh video ini sempet masuk FYP atau gimana Gue juga kurang paham Tapi banyak banget diantara kalian yang ngirimin video ini ke DM Instagram gue Salah satunya dari Asir Delja Assalamualaikum bang Kira-kira itu apa bang? Oke guys kita tonton dulu videonya baru-baru Zila ini kakak ini Itu kamar mandi Eh apa itu? Apa itu? Nggak takut aku Nggak takut aku Nah Mana dia? Nggak ada orang Apa itu? Apa itu? Ya apa itu? Bodo amat Pulang Jelas banget ya di video yang tadi itu kayak ada sebuah kepala Yang ngintip berkali-kali dari balik pintu kamar mandi Dan pas dikejar dan coba buat disamperin Sosok yang tadi itu tiba-tiba ngilang Dan sama sekali nggak ada siapapun di dalam kamar mandi itu Bahkan di video yang tadi itu sosoknya sempat muncul dua kali guys Di awal video dan di akhir video Tapi munculnya tuh selalu pas orang ini tuh jaraknya udah agak jauh sama toilet yang tadi Jadi kerekannya sosoknya tuh cuma kecil gitu guys Tapi coba deh kalian perhatiin Pas penampakan yang pertama sama penampakan yang kedua Itu kok gue ngerasa posisinya agak sedikit berbeda ya Gue juga sebenernya kurang paham ya Denarukonya tuh kayak gimana Karena kok dari sudut yang sama Mengarah ke toilet yang sama Kamera yang sama Tapi kok kayak agak beda gitu Di penampakan yang kedua tuh seolah kayak ada sebuah tembok yang ada di depan sosok ini Padahal di penampakan yang pertama itu sama sekali nggak ada tembok Sedangkan penampakannya itu ya bener-bener jelas banget gitu Kelihatan kayak ada siluet orang yang ngintip dari balik kamar mandi Gue juga nggak ngerti ya apakah video ini cuma video settingan Bisa jadi yang tadi itu temennya Terus pas disamperin dia pura-pura ngumpet entah dimana Atau emang bener sosok yang tadi itu adalah penampakan Tapi entahlah video-video dari tiktok gue ngerasa kayaknya banyak fake-nya ya Tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian Next video berikutnya ini gue dikirimin sama firman Syah Paputungan Assalamualaikum bang tolong bahas ini di Youtube abang Saya yakin itu bukan orang sih Oke guys kita tonton dulu videonya bareng-bareng Terima kasih telah menonton So video ini kayaknya dari Malaysia ya Setelah gue nonton video ini berkali-kali Gue tuh masih bingung sebenernya penampakannya itu yang mana sih Katanya ada di belakang pohon sawit Dan setelah gue cari-cari kayaknya yang ini kali ya Soalnya sepanjang video itu cuma ada warna putih-putih Dan mencurigakan itu cuma di scene yang ini doang Disitu keliatan kayak ada putih-putih Di kejauhan yang berdiri di belakang pohon sawit Tapi sayangnya sosok itu bagian kepalanya Atau bagian pundak ke atas itu ketutup sama bagian pohon sawit guys Jadi sama sekali gak keliatan Karena di sepanjang video ini sisanya menurut gue sama sekali gak ada yang aneh Jujur gue sama sekali gak bisa narik kesimpulan apapun ya dari video ini Entahlah tapi menurut gue ya sosok yang tadi tuh bisa macem-macem cuy Bisa aja itu cuma kain, kresek, spanduk Atau mungkin disitu ada warga lokal yang berdiri disitu ngeliatin lagi ada mobil yang di towing Ya walaupun bisa jadi penampakan yang tadi itu penampakan yang real Tapi gimana nih menurut kalian? Next video yang keempat ini kayaknya sempet viral belakangan ini Karena cukup banyak diantara kalian yang ngirimin video ini ke DM sarkan gue Salah satunya dari Zelika Putri Bang jelasin ini lagi viral di tiktok Real atau fake? Kita tonton videonya bareng-bareng Video ini mirip banget fenomenanya sama motor yang sempet gerak sendiri di parkiran Yang sempet viral juga beberapa bulan yang lalu Gue juga udah sempet bahas di salah satu video hormat Disitu gue bilang mungkin aja motor yang parkir itu digerakin sama sesuatu Karena gue juga sempet dikirimin ada sebuah video mobil yang bisa parkir sendiri Dan disitu sama sekali gak ada drivernya Yang ternyata mobil itu adalah praktikum dari salah satu SMK Dan sama sekali gak ada hubungannya sama paranormal So menurut gue motor yang kemarin itu bisa jadi juga sama Mungkin aja motor itu bisa digerakin sama remote atau sesuatu yang gue juga gak paham Tapi video kali ini tuh beda guys Karena motornya tuh sampai jatuh Dan kalian bisa lihat sendiri ya di sekitarnya tuh banyak anak kecil So gue yakin banget kalau ini bukan satu eksperimen Atau sengaja digerakin pakai remote, pakai aplikasi atau apapun itu Karena pastinya bahaya banget kalau sampai motor itu nabrak ke anak kecil yang ada di sekitarnya Gimana ceritanya ada motor yang bisa kayak ngegas sendiri sampai jatuh kayak gitu Apakah mungkin ada kesalahan mesin, kesalahan instalasi, kesalahan teknis Tapi menurut gue tetep aja gak masuk akal sih So coba deh diantara kalian mungkin ada yang bisa bantu gue buat kasih penjelasan Komen di bawah Next video ini gue dikirimin sama Linawati Bang yang paling belakang itu real or fake bang Gak ada kepalanya bang Oke guys kita tonton dulu videonya bareng-bareng Videonya simple banget ya Cuma ada satu cutting di sepanjang video Di klip yang pertama Di belakang orang-orang yang lagi jalan Disitu kayak ada orang tapi gak ada kepalanya Dan sosok itu cuma diem berdiri disitu aja Sama sekali gak gerak Tapi di klip yang kedua Sosok itu kayak ngilang gitu aja guys Sama sekali gak keliatan sosok yang gak ada kepalanya tadi Padahal masih diambil di waktu yang sama Dan di tempat yang sama Tapi menurut gue video-video kayak gini tuh ya udah simple banget lah ya Yang tadi itu jelas-jelas mannequin ya Itu bukan penampakan jelas-jelas itu patung yang ditaruh situ Sengaja mancing supaya orang yang nonton video ini jadi komen Kalau di belakangnya itu kayak ada penampakan Atau ada sesuatu yang aneh So ini salah satu trik di tiktok yang bisa dipake Supaya video kalian jadi banyak yang komen Jadi banyak yang nge-share Dan otomatis kemungkinannya lebih besar buat masuk FYP Ah fake ini mah Nah video yang terakhir ini gue dikirimin sama Muhammad Ismail Salam bang Video ini gue dapet dari IG boneka itu bergerak Kita tonton videonya bareng-bareng Aduh mamai Ada cowok baju hitam bikin saya terpana Dia tiapisul memendekin hati tergoda Mutanya-tanya dia siapa yang panjang Mana tahu manum hati kita memasuk kenal Saya posukum manis Bikin saat tertari Aduh mamai Ada gadis baju merah bikin saya terpana Dia tiapisul memendekin hati tergoda Mutanya-tanya dia siapa yang panjang Mana tahu manum hati kita memasuk kenal Nanai kosong manis Bikin saat tertari So ada seorang cewek yang lagi bikin video di kamar Simple banget doi nyanyi dan tiba-tiba ada boneka di belakangnya yang kayak gerak-gerak sendiri Kayak guling-guling gitu guys Bahkan pas cewek ini lagi noleh ke arah boneka itu Boneka itu masih gerak Kalau misalkan kejadian ini real ya Harusnya serem banget dong Kebayangkan kalau misalkan kalian lagi bikin video di kamar Sendirian Tiba-tiba ada boneka yang gerak sendiri di belakang kalian Creepy banget men Tapi coba deh liat reaksi mbak ini Kayak menurut gue sama sekali gak ada takut-takutnya ya Dari situ aja udah keliatan kalau video ini ya keasliannya diragukan Tapi seperti biasa ya gue tuh selalu mengamatiin hal teknis dari sebuah video Karena dari situ kita bisa berpikir dengan akal sehat video ini real atau fake Video ini diambil pake kamera apa Diambilnya dimana Kapan Dan gimana cara pengambilannya Dari situ kita bisa nge-breakdown videonya Dari framing komposisi pengambilan gambarnya aja Kita udah bisa ngeliat Ada yang aneh Kalau misalkan nih orang normal lagi bikin video Pake insting aja ya Misalkan orang yang gak ngerti videografi dan segala macem Pasti ngambil videonya tuh adalah Orangnya ada di tengah kamera kayak gini Tapi mbak ini Itu kayak emang sengaja banget Doi tuh ada di samping kamera Dan bonekanya tuh emang sengaja dikasih liat Di belakangnya Jadi memang sengaja video ini tuh udah terplanning dengan baik Doi ada di sisi yang sebelah kiri Dan bonekanya ada di sisi yang sebelah kanan Doi geser ke kiri Supaya kepalanya gak nutupin boneka yang tadi So gue yakin banget nih Kalau boneka yang tadi tuh gerakannya settingan Dan cuman mungkin ditarik-tarik pake benang ya Karena gerakannya tuh kayak monoton gitu guys Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video yang tadi Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton